Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Chin Pelakor, yang ditulis oleh akun KBM yang bernama Safriyadi Putra. Seperti apa kelanjutan kisahnya, tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Setelah salah satu dari mereka mengucapkan kata-kata tersebut, mereka kembali membungkuk dan menarik langkah ke belakang dengan teratur. Aku tidak ingin bertanya lagi karena rasa itu percuma. Walau sedikit kecewa, aku berusaha tersenyum untuk mereka sambil membalas dengan anggukan. Setelah mereka berada di luar, pintu kamar kembali tertutup dengan sempurna. Entah siapa yang memegang remotenya, sehingga pintu itu bisa tertutup dengan sendiri, tanpa ada yang menyentuhnya. Aneh. Setelah kelima pelayan itu pergi, rasa penasaran kembali menghantuiku. Berbagai pertanyaan berselihuran di otak ini, yang membuat kepalaku sedikit pusing. Ratu Kencana Wangi. Siapa lagi itu? Apakah dia ratunya di sini? Lalu kenapa aku dipanggil mereka dengan sebutan Bunda Ratu? Apakah aku ibunya ratu Kencana Wangi? Ah, pikiranku telah mengacau kemana-mana. Mustahil aku ibunya ratu Kencana Wangi. Punya anak saja belum. Kalau calon ibu sih, iya. Karena telah ada janin dalam perutku ini. Tanganku seketika mengusap perut, kini aku baru ingat, bahwa diriku sedang hamil. Hamil muda, yang membuat aku suka muat, dan pengen kencing terus. Begitu seringnya aku ke kamar mandi, hingga suatu malam aku jatuh. Jatuh karena melihat sosok yang mengerikan. Iya, itulah yang terjadi, sebelum aku bangun di tempat ini. Kini semua muncul dalam ingatanku, seperti dijavu di layar otak. Ibu Tika dan Mas Ronald, di mana mereka? Kenapa aku berada di sini tanpa mereka? Kenapa mereka tidak membawaku ke kamar tidur kami, di saat aku pingsan? Mustahil rasanya, Mas Ronald tidak membawa aku ke kamar kami, tapi kenyataannya memang aku berada di sini, sebuah kamar yang asing bagiku. Atau memang aku ini sudah meninggal, lalu masuk syurga. Kalau masuk syurga, kenapa malaikat maut yang mencabut nyawaku bentuknya sangat jelek? Persis seperti pocong yang sebagian wajahnya telah hancur, dengan bau busuk yang menyesakan. Mustahil ada malaikat maut sejelek itu ketika mencabut nyawa orang beriman. Kalau malaikat penjaga neraka bisa jadi. Tapi mungkin juga, malaikat maut pencabut nyawa pendosa memiliki tambang yang menyeramkan. Kalau memang benar, seharusnya aku sedang disiksa sekarang. Kenyataannya aku malah di suatu tempat yang indah dan mewah. Dipanggil Bunda Ratu lagi, berarti aku belum meninggal. Aku berharap Ratu Kencana Wangi segera datang ke sini. Biar aku bertanya saja padanya nanti. Percuma mencari dan memikirkan jawaban sendiri. Hanya bikin pusing. Cukup lama menunggu, tapi Ratu Kencana Wangi belum juga muncul. Menunggu sesuatu yang tidak pasti ternyata membuat hati ini resah. Kapan Ratu Kencana Wangi akan datang? Apa benar yang dikatakan pelayan tadi? Ratu Kencana Wangi akan datang setelah aku makan. Sebenarnya perut memang telah melilit karena lapar. Dan aroma makanan juga sangat menggoda. Tapi ada rasa ragu di hati untuk menikmati makanan itu. Aku tidak tahu sedang berada di mana. Bahkan aku juga tidak mengenal satupun dari pelayan tadi. Apalagi suasana yang kuadapi begitu aneh. Tidak seperti dalam kehidupan nyata. Hal inilah yang membuat aku enggan menyentuh makanan tersebut. Sudah cukup lama waktu ku lewati. Ratu Kencana Wangi belum juga datang. Sementara perut juga tambah keroncongan. Dengan sedikit malu-malu, aku beringsut menggeser duduk ke arah meja makan. Aku duduk dengan menjuntaikan kaki di sisi ranjang. Kini aku telah berhadapan dengan aneka macam masakan yang terhidang di atas meja. Walau semua hidangan tersebut sangat menggoda, tapi keraguan masih ada di dada. Apakah makanan ini halal? Meskipun aku bukan dari golongan orang yang tak tibadah, tapi apa yang masuk ke dalam perut ini sangat ku perhatikan dari segala halal dan haramnya. Aku tidak mau memakan sesuatu yang haram karena makanan tersebut akan menjadi darah daging. Sangat buruk bila darah dan daging kita terbentuk oleh sesuatu yang haram. Pasti cara berpikir dan tindak tanduk kita akan cenderung pada hal-hal yang haram. Lapar semakin menyerang dan godaan pun semakin kuat datang, ditambah dengan melihat nikmatnya makanan yang terhidang. Akhirnya aku putuskan untuk melahap semua yang terhidang. Ups, sabar dulu. Tiwi, ingat janin yang ada dalam rahimu. Kalau kamu nekat makan makanan yang belum jelas halal dan haramnya, bisa berbahaya untuk ahlak-anakmu kelak. Keserakahanku tertahan oleh suara hati. Aku membatalkan niat untuk melahap bidangan tersebut, walau masih tetap menatapnya dengan penuh selera. Aku bisa melawan godaan, tapi perut ini malah berkukuruyuk ria minta diisi. Sungguh memalukan. Untunglah aku teringat solusi yang jitu. Di saat hati kita ragu-ragu, solusi inilah yang akan aku gunakan saat ini. Aku tafakur mengucapkan lafal al-fateha di dalam hati. Tiga kali berturut-turut. Ketika selesai membaca ayat keempat, aku diam sesaat. Meminta petunjuk pada Tuhan. Membaca doa. Ya Allah, mantapkanlah hatiku terhadap makanan ini. Bila halal, maka kuatkanlah keyakinan itu di hatiku. Tapi bila haram, tolong palinkan hati, jiwa, dan ragaku dari makanan ini. Setelah selesai membaca doa tersebut, hatiku mulai tenang. Dan beberapa saat kemudian, ada keyakinan yang kuat di hati. Bahwa makanan yang terhidang ini halal bagiku. Ternyata masakannya memang enak. Aku menikmatinya dengan lahap. Setelah makan, tubuhku kembali segar. Mungkin karena perut ini telah kenyang. Maaf, Bunda Ratuh. Aku Ratu Kencana Wangi. Minta izin untuk memasuki peraduan Bunda Ratuh. Mohon diizinkan. Ternyata benar. Belum saja kentutku keluar selepas makan, Ratu Kencana Wangi sudah datang menjambangi. Rupanya, jadwal perjanjian di kerajaan ini bukan berdasarkan jam atau waktu, tapi berdasarkan sesudah makan atau mungkin juga sesudah yang lainnya. Sesudah pipis misalnya. Iya, silakan. Jawabku kalem. Sambil membuang angin yang mengganggu dalam perut. Aku tidak mau tersiksa oleh perasaan lagi. Semua rasa was-was, cemas, dan takut. Aku singgirkan. Bahkan kentut pun aku lepaskan. Untuk perasaan seperti itu mengganggu diriku. Hidup ini yang bebas-bebas sajalah. Jangan biarkan ada genjalan dalam diri. Apalagi dalam perut. Dalam situasi apapun, kenyataannya harus dihadapi. Tanpa takut dan kentar. Hidup ini jalani aja, bro. Bukan untuk ditakuti. Tidak perlu takut untuk menghadapi kenyataan sepait apapun. Semua terjadi atas izin Tuhan. Maka dengan izin dan restu Tuhan pula, kita menghadapinya. Mintalah izin dan restu itu dengan bismillah. Atas keyakinan seperti itulah yang membuat aku bisa menjawab ucapan dari luar. Dengan begitu kalem. Padahal si tamu tidak mengucapkan salam terlebih dahulu. Hati terasa lega ketika suaraku terdengar begitu tenang. Tidak gemetaran seperti orang demam panggung. Perlahan pintu terbuka dan terlihat sosok perempuan muda sebaya denganku. Dia sangat cantik dan bersahaja. Begitu anggun melangkah menuju ke tempatku dengan senyum mengembang. Aku membalas senyum itu walau rasa aneh di hati ini muncul kembali. Aneh. Karena ini seperti mimpi. Tapi nyata. Kenapa aku berani mengatakan ini nyata? Soalnya tadi aku sempat kentut dikit. Cuma dikit. Berdesis doang. Sebelum membersilakan si ratu kencana masuk. Nah. Suara kentut itu bukti nyata. Jika aku tidak sedang berada dalam dunia mimpi. Soalnya selama hidup aku belum pernah mimpi kentut. Aku belum pernah juga mendengar orang menceritakan mimpinya tentang kentut. Jadi tidak perlu lagi membuktikan sesuatu itu mimpi atau bukan dengan cubitan. Sudah kuno itu. Dan bikin perih di kulit. Cukup dengan kentut saja. Kalau kita masih bisa kentut itu namanya tidak mimpi. Salam kenal kakak tertua. Ciee. Dia menyapaku dengan sebutan kakak tertua. Kayak film kungfu yang dibintangi Ayu Ting Ting. Ratu Kencana Wangi menjuara padaku sambil membungkuk dengan mengucapkan salam. Tentu hal ini membuat keberanianku semakin meningkat. Salam kenal kembali Ratu Kencana Wangi. Aku menjawab dengan penuhi bawah dan bersahaja. Mirip Ratu Laut Pante Selatan. Kebetulan aku pernah menonton film Nyirorokidul. Makanya tidak sulit bagiku meniru gayanya. Apalagi kepercayaan diriku juga sedang tinggi ketika sempat memperhatikan pakaianku sekilas tadi. Ternyata pakaian yang aku pakai sangat indah. Gaun tidur glamor dengan pernak-pernik yang berkilau. Entah siapa yang memakaikannya padaku. Aku tidak peduli. Yang jelas sekarang, sebagai pendatang baru di kerajaan ini, aku harus bisa unjuk gigi. Setelah menjuara atau salam khas dunia persilatan, Ratu Kencana Wangi mengambiliku dengan senyum yang manis sambil merentangkan kedua tangannya. Aku membalas senyumnya dengan tidak kalah manis, lalu kami pun berpelukan persis teletabis. Aroma sedap mengeluarkan dari tubuh Ratu Kencana Wangi. Mungkin hal inilah yang membuat dia diberi nama Kencana Wangi. Aromanya benar-benar wangi. Tapi ketika kami berpelukan, ada sesuatu yang kurasakan yang membuat puluh di tubuhku jadi merinding. Ternyata tubuh Ratu Kencana Wangi sangat dingin, sedingin jasad orang yang telah meninggal. Walau aromanya sedap, tapi suhu tubuhnya begitu dingin, hal inilah yang membuat Ratu Kencana Wangi hadir kembali di hatiku. Sekarang baru kusadari, ternyata beginilah rasanya, ngeri-ngeri sedap itu. Selamat kakak tertua atas kehamilanmu, ucap Ratu Kencana Wangi setelah pelukan kami lepas. Kemudian dia duduk di sebuah kursi yang ada di dekat meja makan, menghadap karaku dengan senyum yang tidak lepas dari bibir. Terima kasih Ratu Kencana Wangi, jawabku. Kebetulan usia kandungan kita sama, mudah-mudahan kita bisa melahirkan di waktu yang sama pula. kata Ratu Kencana Wangi sambil mengusap-usap perutnya. Oh iya? Jadi Ratu Kencana Wangi sedang hamil juga? Tanyaku soal agrab dan pura-pura terkejut. Iya kakak tertua, kita sama-sama hamil, dan bapak dari anak kita juga orang yang sama, yaitu Mas Ronald. Apa? Mulutku terengangah dengan mata melotot. Ini bukan pura-pura terkejut lagi, tapi terkejut beneran. Apa dia bilang? Janin yang ada di dalam perutnya adalah anak suamiku, Mas Ronald. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak percaya itu. Apakah aku tidak salah dengar? Tanyaku sambil menekan gejolak di hati. Tidak kakak tertua, bapak dari anak kita adalah orang yang sama, yaitu Mas Ronald. Jawabnya penuh keyakinan, dengan senyum terukir di bibir. Dada aku bergejolak, gemuruh berkecamuk di sana. Aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan malu, yang ada di depanku tersebut. Sebenarnya aku ingin terus bersandiwara dengan tetap pura-pura baik, tapi cara dia bicara menimbulkan rasa panas di hati ini. Begitu Mas Ranya dia menyebut suamiku dengan sebutan Mas Ronald. Entah kapan dia bertemu dengan Mas Ronald, bahkan kenal pun mungkin tidak. Sekarang enak saja mengaku bahwa bapak dari anak yang dia kandung adalah suamiku. Siapa Anda sebenarnya? Saya tidak pernah mengenal Anda sebelumnya. Lagian kami belum lama menikah. Mustahil Mas Ronald sudah selingkuh saja. Bantahku dengan mata mendelik. Suatu saat, ketika kita bertemu dengan Mas Ronald, dia akan menceritakan semuanya kepada Bunda Ratu. Jawabnya, Ayo kita temui Mas Ronald sekarang. Saya ingin membuktikan kebenaran ucapanmu itu tentangku. Baiklah, tapi ada perjanjian antara kita. Perjanjian apa? Potongku cepat. Bila saya bisa membuktikan bahwa janin yang ada dalam rahim ini adalah hasil hubungan saya dengan Mas Ronald, maka Bunda Ratu harus bersedia menjadi madu saya. Bunda Ratu akan menjadi istri pertama dan saya menjadi istri kedua. Selanjutnya, Bunda Ratu akan memanggil saya dengan sebutan adik Ratu dan saya akan memanggil Bunda Ratu dengan sebutan kakak Ratu. Persetan dengan itu semua. Saya tidak butuh panggilan Ratu-Ratuan dari kerajaan tak jelas ini. Ingin rasanya aku terkam makhluk yang satu ini dan mencakar wajahnya dengan jurus sandalanku. Jurus kuku maut calon emak lagi galau. Tak ada rasa takut lagi di hatiku. Sejuil pun tak ada. Karena rasa cemburu seorang wanita dapat mengalahkan sejuta rasa. Termasuk rasa takut. Kami telah memuliakan Bunda Ratu di sini dan kami akan mengangkat Bunda Ratu ke posisi yang teramat tinggi di kerajaan Bukit Lampu. Sarapnya, Bunda Ratu harus bersedia membucuk Mas Ronald untuk menikahiku. Ya Allah, ini maluk benar-benar tidak nyambung. Sudah jelas aku marah dan menolak atas semua yang dia katakan. Masih saja mau nego bersyarat dia suruh membucuk Mas Ronald lagi. Eh, kamu maluk apa sebenarnya sih? Bentaku sinis. Saya maluk ciptaan Tuhan juga yang punya cinta, punya kasih, punya sayang. Dan semua itu telah tercurah pada Mas Ronald seorang. Tapi sayang, dia terlebih dulu menikahi Bunda Ratu. Kecewa hatiku ini. Jawabnya lebay dengan cengkok dengdut. Oh, rupanya kamu ini pelakor ya? Aku membentak dengan sinis. Apa itu pelakor? Tanyanya dengan dahi berkerut. Perebut laki orang, teriaku. Saya tidak ingin merebut Mas Ronald dari Bunda Ratu. Saya hanya meminta kita untuk saling berbagi suami. Jadi jangan samakan saya dengan pelakor. Wah, makhluk yang satu ini benar-benar tidak punya malu. Begitu gambangnya dia mengucapkan kalimat seperti itu. Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Kamu tidak boleh menyebut-nyebut nama Mas Ronald lagi. Jangan harap kamu akan memiliki Mas Ronald. Aku berteriak sambil menunjuk dengan tangan kiri ke arah hidung perempuan itu. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang saya akan memaksa Bunda Ratu agar mau membucuk Mas Ronald untuk menikahiku. Jangan sebut lagi suamiku dengan Mas. Aku berteriak dengan volume of full yang membuat Ratu Kencana Wangi menutup kedua telinganya. Dia berdiri dengan sentakan kemudian melengos sambil mengeluarkan kata Uff, Ratu Kencana Wangi pergi meninggalkanku. Cih, aku pun melengos dengan lebih sadis. Setelah kepergian Ratu Kencana Wangi, aku menjatuhkan punggung di atas kasur. Tubuhku hampir terbenam oleh empuknya kasur tersebut. Tapi pikiranku sudah tidak kesana. Nafasku terlalu sesak untuk menikmati empuknya kasur. Apalagi hatiku semakin kacau dengan kejadian gila yang baru ku alami. Tapi yang jelas sekarang aku bertekad. Aku tidak akan membiarkan rumah tangga ku hancur. Siapapun yang coba-coba merebut Mas Ronald dariku akan ku hadapi. Siapapun dia, ingat itu. Siapapun dia. Hantu sekalipun akan ku lawan jika dia berani mengganggu rumah tangga kami. Cukup lama, aku berada dalam posisi seperti ini. Sampai akhirnya lampu di kamar ini meredup. Semakin lama semakin meredup. Akhirnya cahaya ruangan ini jadi remang-remang. Aku tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Dengan segera aku bangun dan duduk di pinggir ancang. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu di kamar ini. Sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tapi dia seakan sedang melihatku. Pandanganku bergerilya. Menyapu setiap bagian ruangan yang mencurigakan. Aku tidak melihat makhluk apapun tapi rasa takut mulai hadir menggerokoti. Aku bangkit. Berdiri di samping ranjang dengan mata terus mencari apa saja yang kira-kira membuat aku curiga. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di dekat kuci seperti bayangan anak kecil. Aku mempertajam pandangan ke arah sana namun tidak ada apa-apa. Kuduku terasa dingin yang membuat aku bergidik dan rasa takut mulai mengantui. Jangan takut, Tiwi. Tidak ada apa-apa di sini. Jangan takut. Jika takut nanti mas Ronaldmu diambil makhluk tadi. Aku bergumam untuk menanamkan keberanian pada diriku. Namun bukannya berani malah rasa takut ini semakin menjadi. Aku melonjak kaget ketika ruangan yang hening ini dipecahkan oleh bunyi sebuah benda jatuh. Setelah menenangkan degup di dada aku memberanikan diri menatap dengan pandangan awas ke arah suara tadi. Aku melihat sesuatu di sana bayangan seperti manusia tapi tidak jelas bentuk wajahnya. Hanya seperti bayangan tubuh manusia ditimpa cahaya. Entah bayangan jenis apa itu bayangan itu akan berada di atas tanah. Namun bayangan yang aku lihat seperti ongkokan asap berwarna kelabu yang transparan. Bayangan itu berdiri di depan Gucci. Karena rasa takut yang berlebihan aku menjadi nekat dengan sebuah bentakan aku bergegas menuju bayangan itu. Rahanku mengantup dengan tangan mengepal. Aku berusaha mendatangkan rasa marah yang sebesar-besarnya di hati. Biasanya kemarahan bisa menghilangkan takut. Tapi rasa takutku malah bertambah. Bulu kuduk semakin merinding dengan keringat dingin mulai berjucuran. Tak ada pilihan lain selain harus maju. Walau ada cairan hangat bening merembes di pelupuk mata. Aku tidak peduli biarlah air mata yang jatuh di pipi asal jangan mentalku ikut jatuh. Gerahanku terdengar kemeretuk ketika aku menambah tekanan pada katupan mulutku. Semua gigi seperti beradu. Setelah itu Yah aku berlari dengan tangan terkepat siap melayangkan bau kementah pada bayangan yang membuat aku takut tersebut. Tapi setelah posisiku dekat dengan bayangan itu ternyata disana tidak ada apa-apa. Bau kementahku gagal melayang. Aku merasa lega walau nafas ini ngos-ngosan. Sesaat aku menenangkan diri menarik nafas panjang kemudian mengembuskannya. Tak ada suara apapun di ruangan benar-benar sunyi. Hanya suara nafasku yang bergema di kamar ini. Bergema? Tapi rasanya tidak mungkin suara nafas bisa memantulkan gema apalagi dalam ruangan yang memiliki perabot seperti ini. Aku coba menahan nafas sesaat. Ternyata suara gema itu juga hilang. Aku kembali menarik nafas dan melepaskannya. Kali ini aku sengaja menarik nafas dan melepaskannya dengan suara agak keras biar bisa memastikan gema itu apakah benar karena suara nafasku atau bukan. Cukup keras suara nafasku kemudian aku mempertacam pendengaran untuk mendengar gema nafas tersebut. Dan sekali lagi aku terlonjak. Suara itu begitu nyaring dan mengakitkanku. Jantungku seperti mau copot. Detaknya kini tidak beraturan. Dengan degup seperti rebana yang ditabuh pengamen alai. Mataku beralih ke arah suara itu. Tapi tidak ada yang terlihat. Suasana kembali hening mencekam. Tubuhku gemetar. Aku tidak kuat lagi. Dengan air mata meleleh. Perlahan aku duduk. Berseloncor di atas karpet. Karena merasa tubuh semakin lemah. Aku beringsut ke belakang. Menuju dinding. Hanya beberapa kali hingsutan. punggungku telah menyentuh dinding. Aku bersandar disana. Dengan mata terpecam. Ternyata memecamkan mata bukanlah solusi yang terbaik. Karena setiap kelopak mata menutup. Seperti ada sesuatu yang berdiri. Di depanku. Seperti bayangan. Tapi entah bayangan apa. Daripada rasa takut semakin bertambah. Dengan cepat aku membuka kelopak mata. Wah! Aku berteriak kaget. Dengan mata melotot. Dan tubuh menegak. Baru saja membuka mata. Pandanganku langsung beradu. Dengan kepala potak anak kecil. Dia menyeringnya mempertontonkan gigi yang kecil-kecil. Dan runcing. Bola matanya merah. Dengan lingkaran hitam di sekeliling mata tersebut. Halisnya tebal. Dan kaku. Seperti icuk. Dan dari hidungnya keluar ingus. Sebesar jari. Antara takut dan jijik. Bergabung jadi satu di hatiku. Ih! Aku bergidik. Jatuh. Dan tidak ingat apa-apa lagi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Tiwi? Setelah dia pingsan di depan kamar mandi. Kenapa tiba-tiba dia berada di sebuah kamar. Yang ada di bukit lampu. Ustadz Danu memang berhasil mengusir Jin yang merasuki Tiwi. Tapi Jin itu tidak mati atau jerah. Mereka hanya mundur sesaat. Untuk mengatur strategi baru. Setelah tiga bulan Jin tersebut datang lagi ke rumah Tiwi. Mereka meneror dengan cara menakut-nakuti Tiwi. Yang lagi hamil muda. Ketika Tiwi jatuh pingsan. Jin tersebut tidak merasuki tubuh Tiwi. Tapi mereka membawa sukma Tiwi. Ke istana mereka. Akibatnya tubuh Tiwi tidak lagi memiliki sukma. Dia tetap hidup. Tapi tidak sadarkan diri. Bisa juga dikatakan mati suri. Pingsan. Atau koma. Memang ada golongan Jin yang mampu melakukan itu. Tentu mereka bukan Jin sembarangan. Mereka memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa. Jin sejenis ini juga sering disebut dengan istilah siluman. Mereka bisa merubah wujud sesuka mereka. Untuk mengganggu manusia. Wujud mereka bisa berupa ular, buaya, atau binatang jenis lainnya. Seperti pocong, gendruwo, kunti, suster ngesot, dan lain sebagainya. Hobi mereka nyengir, dan cengengesan. Itu jika di Indonesia loh. Bila di China, dia berubah wujud jadi vampir, boboho, kupingho, dan hohoho, lain sebagainya. Hobi mereka lompat-lompat. Nah, bila di Eropa, dia berubah wujud menyerupai mumi, zombie, Dracula, Dracula, Kuli, Madonna, Madoni, dan seterusnya. Silahkan ngarang sendiri. Namanya juga fiksi. Siluman seperti ini memiliki wilayah teritorial tersendiri. Bahkan juga memiliki kerajaan. Mereka juga seperti manusia yang melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka akan melindungi dan menjaga wilayah kekuasaan atau kerajaan mereka dari gangguan makhluk asing. Baik gangguan itu datang dari manusia atau kelompok jin lain yang tidak satu wilayah atau satu kerajaan dengan mereka. Terkadang ada manusia yang tanpa sengaja memasuki wilayah mereka dan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak senang. Biasanya kelompok jin ini akan membalas perbuatan manusia tersebut. Bisa saja manusia yang mengganggu tadi akan terkena penyakit non-medis atau kesurupan. Seperti apa yang dialami Tiwi. Tapi ada juga manusia yang justru bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dalam hal-harta kekayaan, santet, pelet, dan lain sebagainya. Bagi manusia yang bekerja sama dengan mereka, biasanya akan ada perjanjian yang akan disepakati. Inilah yang dikatakan persekutuan antara manusia dengan jin. Jelas persekutuan semacam ini sangat buruk dan merugikan bagi manusia. Persekutuan seperti ini disebut dengan sirik, pelakunya golongan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bahkan dosa mereka tidak dapat diampuni. Siluman seperti ini terkadang ada yang tertarik kepada manusia dan ingin hidup berpasangan dengan manusia dalam ikatan perkawinan. Mereka tentu bangga bila memiliki pasangan dari golongan manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan Tuhan. Siapa saja tentu akan bangga bila memiliki pasangan hidup yang sempurna bukan. Demikian pula dengan jin. Namun tak semua jin mampu mendapatkan manusia untuk pendamping hidupnya. Karena hal tadi, sebab manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Rugi dong, sebagai manusia, kita harus hidup bersama dengan makhluk yang levelnya jauh di bawah kita. Bayangkan saja, sebaik-baiknya jin level mereka hanya sederhajar dengan manusia yang paling jahil. Adakah orang yang mau memiliki pasangan yang paling jahil? Tentu tidak. Apalagi dengan jin. Ih, tentu sangat mengerikan. Sekarang itulah yang terjadi dengan Ronald. Tiba-tiba ratu kencana wangi jatuh cinta padanya. Ratu para lelembut menunggu bukit lampu. Sebenarnya Ronald tidak memiliki kesalahan apa-apa yang membuat keluarganya pantas diganggu para siluman. Seperti saat ini. Tapi yang namanya jin siluman, ya gitulah. Seenak perutnya aja, suka-suka dia. Apalagi yang namanya ratu kencana wangi. Ratu yang paling dibenci oleh kelompok siluman yang lain. Karena kejahatan ratu kencana terhadap sesama jin yang melampaui batas. Awalnya, Ronald bolak-balik ke kampung Karang Batu. Kampung tempat dia membeli sebidang tanah. Hampir satu tahun waktu yang dibutuhkan Ronald untuk membangun rumah di lokasi tersebut. Walau tidak tiap hari, tapi hampir tiap minggu, Ronald berkunjung ke sana. Pada saat itulah ratu kencana wangi melihat Ronald. Dia begitu kagum dengan ketampanan Ronald. Lalu kecantol dan jatuh cinta. Waktu itu usia Ronald masih 25 tahun. Lebih sedikit. Mungkin ratu kencana wangi termasuk jin siluman yang tak tahu diri. Sehingga dia jatuh cinta pada Ronald. Makhluk yang berbeda alam dengannya. Seharusnya dia sadar diri bahwa dia itu jin. Bahwa ya cintanya berlabuh kepada sesama jin juga lah yang selevel gitu. Jangan pada Ronald. Kan kasihan melihat lelaki yang baru menikmati masa bulan madu itu. Dia terpaksa lari lintang pukang karena takut dikerjain habis-habisan oleh anak beratu kencana wangi. Begitu pula dengan Tiwi. Gara-gara ratu kencana wangi yang jatuh cinta sembarangan. Kok anak sulung budarmi itu yang kena apesnya? Sebenarnya setiap Ronald berada di kampung karang batu. Ratu kencana wangi selalu mengikuti. Dan mengawasinya. Tapi dasar Ronald yang tidak peka. Dia tidak pernah merasa ada makhluk astral yang sedang mengikutinya. Padahal cukup lama keadaan seperti itu terjadi. Soalnya Ronald memang tidak percaya dengan makhluk pengganggu seperti ini. Maklumlah Ronald dari sejak bayinya sudah terbiasa berpikir realistis. Akhirnya Ronald menikah dengan Tiwi dan berbulan madu di rumah tersebut. Tentu hal ini membuat ratu kencana wangi kecewa dan cemburu. Yang disayang-sayang diambil orang istilahnya. Karena ratu kencana wangi tidak dapat menahan cemburu dan kemarahannya. Sehingga malam itu juga dia meneror pasangan yang sedang berbulan madu tersebut. Dasar ratu kencana wangi makhluk astral yang kegatalan. Dia malah berubah wujud menyerupai Tiwi. Agar dapat bermesraan dengan Ronald. Akhirnya hal itu terjadi. Mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Ronald tidak menyadari bahwa yang digauli saat itu adalah ratu siluman. Yang bernama kencana wangi. Namanya juga siluman. Mereka lebih dominan memiliki sifat dan tabiat yang buruk. Seperti itu pula dengan ratu kencana wangi. Jelas-jelas dia yang menipu Ronald untuk melakukan sesuatu yang tidak senonok. Tapi dia pula yang menuntut Ronald untuk bertanggung jawab. Hiliran Ronald tidak mau malah dia meneror keluarga yang sedang berbahagia tersebut. Sungguh mahluk yang aneh. Ratu kencana wangi memang sudah gila. Dia tidak ingat lagi asal-muasalnya dan perbedaan antara dia dengan manusia. Dia malah nekat ingin menjadikan Ronald sebagai suaminya. Dan mengangkat Ronald sebagai raja di wilayah kekuasaannya. Karena dia menyadari tak mungkin memisahkan Ronald dengan Tiwi. Akhirnya ratu kencana wangi memilih untuk berbagi suami dengan Tiwi. Biarlah Tiwi menjadi istri pertama dan dia menjadi istri kedua. Tidak masalah bagi ratu kencana wangi. Yang penting bisa mendapatkan lelaki setaman Ronald. Itu barangkali prinsip ratu kencana wangi. Karena itulah dia memutuskan menculik Sukma Tiwi dan membawanya ke Bukit Lampu. Ratu kencana wangi membujuk Tiwi untuk berbagi suami. Seandainya Tiwi bersedia, tentu langkah ratu kencana wangi untuk menjadi istri Ronald akan sangat mudah. Tapi sayang, Tiwi menolak keinginan ratu kencana wangi tersebut. Iya, mana ada orang yang mau berbagi suami. Apalagi mereka baru menikah. Madunya si Luman lagi. Meminta secara baik-baik tidak dikabulkan. Akhirnya ratu kencana wangi memilih cara lain. Yaitu dengan menakut-nakuti Tiwi. Akhirnya Tiwi pingsan. Ah, Tiwi melengu ketika membuka kedua kelopak matanya. Pandangan Tiwi langsung berbentur dengan sosok ratu kencana wangi. Ternyata Tiwi telah berbaring di atas ranjang, tempat semula. Sementara ratu kencana wangi sedang duduk di pinggir ranjang. Kamu lagi? Bentak Tiwi sambil bangun dari tidurnya. Dan duduk merapat ke arah dinding, menjauh dari ratu kencana wangi. Ratu kencana wangi hanya tersenyum mendengar bentakan itu. Bagaimana keadaannya Bunda Ratu? Tanya Ratu kencana wangi dengan senyum manis. Dan menggeser duduknya ke arah Tiwi. Jangan panggil saya dengan sebutan Bunda Ratu. Panggilan Bunda Ratu adalah panggilan yang terhormat di kerajaan Bukit Lampu. Seharusnya Bunda Ratu senang dengan panggilan tersebut. Senyum semakin merekal di bibir Ratu kencana wangi. Tidak, saya tidak butuh panggilan Ratu-Ratuan. Jawab Tiwi. Kalau begitu, saya akan memanggil dengan sebutan kakak Ratu. Itu masih ada ratunya. Potong Tiwi. Nah, kalau begitu, saya panggil dengan sebutan kakak Madu aja. Artinya kakak Madu menerima saya sebagai adik Madu. Istri kedua dari Mas Ronald. Cih, siapa yang sudah berbagi suami dengan maluk sepertimu? Bentak Tiwi. Kalau begitu, Bunda Ratu akan mengalami lagi sesuatu yang menakutkan. Seperti tadi. Atau mungkin lebih mengerikan dari itu. Sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau bekerja sama. Ancam Ratu kencana wangi. Tiwi tersentak. Dia teringat dengan apa yang baru dia alami. Sesuatu yang sangat mengerikan. Ternyata itu semua ulah wanita yang ada di hadapannya. Siapa sebenarnya kamu? Saya yakin kamu adalah sebangsa jin. Tanya Tiwi. Sekaligus menyampaikan penilaian. Suaranya agak melunak. Sekarang Tiwi memutar otaknya. Tak mungkin dia menghadapi maluk seperti ini. Dengan sikap yang keras. Dia harus berpura-pura baik. Biar tidak tersiksa lagi oleh rasa takut. Iya. Saya memang dari golongan jin. Tapi kita sama-sama ciptaan Tuhan. Apakah sekarang saya sedang berada di alam jin? Tanya Tiwi dengan kening berkerut. Iya. Bunda Ratu sekarang berada di alam jin. Tapi tidak usah khawatir. Karena di sini saya adalah penguasanya. Bunda Ratu akan baik-baik saja. Asal Bunda Ratu mau mengabulkan keinginan saya. Jawab Ratu kencana wangi. Tiwi menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi dengannya. Dan akan terus terjadi. Bila dia tidak mau mengalah. Mengalami peristiwa menakutkan terus-menerus. Bisa saja membahayakan janin yang ada dalam rahimnya. Tiwi tidak ingin itu terjadi. Kenapa kamu begitu ingin merebut suami saya? Tanya Tiwi dengan mata sedikit menyipit. Karena ini. Jawab Ratu kencana wangi sambil mengusap-usap perutnya. Di rahim ini telah tertanam benih Mas Ronald. Saya ingin Mas Ronald bertanggung jawab dengan perbuatannya. Perbuatan kami berdua. Lanjut Ratu kencana wangi jengengesan. Sebenarnya ada rasa kesal yang membuat dada Tiwi menjadi sesak. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Baiklah. Saya akan kabulkan keinginan kamu itu. Jawab Tiwi liri. Ratu kencana wangi memeluk Tiwi sambil tertawa terbabak. Tawa yang tidak pantas untuk seorang perempuan. Apalagi sekelas ratu. Sungguh tidak sopan. Mungkin tawanya itu karena kegembiraan mendengar jawaban Tiwi tadi. Dengan jawaban tersebut. Berarti Tiwi bersedia untuk dimadu. Mulut Tiwi mengerucut dengan kening mengernyit. Serta mata sedikit menyipit. Tanda tidak suka dengan pelukan Ratu kencana wangi. Dengan pelan. Tiwi mendorong tubuh Ratu kencana wangi. Yang begitu erat mendekatnya. Membuat nafas Tiwi sedikit sesak. Terima kasih Bunda Ratu. Terima kasih Bunda Ratu. Ucap Ratu kencana wangi dengan wajah ceria. Menyebalkan. Runtuk Tiwi dalam hati. Tapi dia berusaha melepaskan seolah senyum. Meskipun senyum itu terlihat miring. Percayalah Bunda Ratu. Kita akan bahagia bersama di sini. Menjalani kemesraan dengan suami kita yang tercinta. Mas Ronald. Ratu kencana wangi berkata dengan senyum sumringa. Kemudian tertawa lagi. Ini Cin kesurupan kali. Serem amat. Umat Tiwi dalam hati mendengar tawa Ratu kencana wangi yang aneh. Namun adakah Cin yang kesurupan? Kalau ada kesurupan sama siapa? Cin kesurupan Cin gitu. Tiwi berusaha mendorong tubuh Ratu kencana wangi yang masih memeluknya. Dia ingin secepatnya lepas dari pelukan malu yang tak tahu diri ini. Entah kenapa badannya terasa gatal bersentuhan dengan Ratu kencana wangi. Padahal pakaian yang dipakai Ratu kencana wangi sangat halus dan mewah. Kulitnya bersih dengan aroma mewangi. Tapi semua itu justru membuat Tiwi merasa mual. Mungkin karena kekesalannya pada Ratu kencana wangi. Yang terang-terangan meminta untuk berbagi suami. Ingin rasanya Tiwi mencekik leher Ratu kencana wangi. Tapi dia tidak berani melakukan itu. Karena makhluk yang bersamanya sekarang bukan manusia. Tapi makhluk astral dari bangsa Cin. Sudah-sudah ketawanya dipending dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan padamu. Kata Tiwi membucuk sambil mendorong kedua bahu Ratu kencana wangi. Walau kalimat yang keluar dari mulut Tiwi dengan nada lembut. Tapi tergambar kekesalannya. Dari cara dia mendorong bahu Ratu kencana wangi dengan kasar. Silakan kakak Ratu. Adinda siap menjawabnya dengan senang hati. Jawab Ratu kencana wangi ganjen. Jawaban Ratu kencana wangi yang keganjenan tersebut membuat perut Tiwi jadi penuh dan kembung. Apalagi dia memanggil Tiwi dengan sebutan kakak Ratu dan pakai adinda ke dirinya. Sungguh bikin kuping Tiwi terasa panas. Benar-benar menyebalkan. Kenapa saya bisa berada di sini? Bukankah waktu itu saya jatuh di kamar mandi? Siapa yang menggotong saya ke sini? Tanya Tiwi berusaha bersikap semanis mungkin. Mendengar pertanyaan itu tawa pecah lagi dari mulut Ratu kencana wangi. Jawab saja tidak usah pakai tertawa. Bentak Tiwi yang membuat mulut Ratu kencana wangi terkatup seketika. Tiwi tidak bisa menahan kemasgulan di hati melihat ular Ratu kencana wangi yang sedikit-sedikit tertawa. Bikin muak. Baiklah, karena kakak Ratu senang dan ikhlas berbagi suami dengan saya, maka dengan senang hati pula saya akan menceritakannya. Siapa yang ikhlas suaminya direbut? Dodol. Rutuk Tiwi tapi hanya dalam hati. Iya, silakan bercerita. Tapi jangan pakai tertawa lagi. Tiwi mempersilahkan sambil memaksakan diri untuk tersenyum lembut. Walau hatinya makin semeraut. Kami tak perlu repot-repot menggotong kakak Ratu ke sini. Cukup dengan ditarik saja. Ditarik? Tanya Tiwi bingung, bercambur kesal. Keterlaluan ini Jin. Enakkah aja main tarik anak orang? Memangnya tali tambang. Sungutnya dalam hati. Tiwi memperhatikan bagian tubuhnya. Dia khawatir ada bagian yang lecet karena tarikan tersebut. Iya, kakak Ratu. Tapi bukan diseret seperti yang kakak Ratu pikirkan. Tapi ditarik dengan helaan nafas. Salah satu anak buah saya. Hebat sekali ilmunya. Bisa menarik tubuh orang dengan helaan nafas. Tanya Tiwi heran dan tidak percaya. Bukan, bukan tubuh. Jawab Ratu Kencana Wangi cepat. Sambil menggoyangkan jari telunjuknya ke kiri dan ke kanan. Di depan wajah Tiwi. Tiwi terpaksa menarik kepalanya ke belakang. Demi menghindari jari Ratu Kencana Wangi. Sekarang yang berada di sini hanyalah Sukma kakak Ratu. Sementara tubuh kakak Ratu masih di sana. Apa? Mata Tiwi membulat karena kaget mendengar jawaban tersebut. Tiwi menunduk memandang lengannya. Lalu memberikan cubitan di sana. Terdengar mulutnya mengadu. Ternyata dia merasakan sakit. Apakah Sukma juga bisa merasakan sakit? Jangan-jangan Ratu Gatal ini berbohong lagi. Batin Tiwi. Iya, hanya Sukma. Jasad orang bisa bergerak jika Sukma masih berada di dalam tubuhnya. Di saat Sukma keluar. Maka tubuh tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya diam tergolek. Pingsan. Tanya Tiwi. Iya, seperti orang pingsan. Tubuh kakak Ratu sekarang sedang terbaring di kamar rumah orang tua kakak Ratu. Terang Ratu Kencana Wangi. Ada rasa sedih di hati Tiwi mendengar apa yang disampaikan Ratu Kencana Wangi. Pikiran Tiwi melayang pada Ronald, ibunya, dan Tika. Tentu mereka sedang dilanda cemas, mencemaskan keadaan Tiwi. Bagaimana dengan keadaan keluarga saya? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya Tiwi kemudian. Dia tidak ingin keluarganya menjadi cemas dan mengkhawatirkan dirinya. Mereka baik-baik saja. Cuma sekarang sedang berusaha mengobati tubuh kakak Ratu. Namun usaha itu akan sia-sia. Karena kakak Ratu tidak akan bisa keluar dari sini. Terang Ratu Kencana Wangi agak sombong. Ijinkan saya keluar dari sini dan kembali ke rumah. Pinta Tiwi yang dijawab dengan kelengan oleh Ratu Kencana Wangi. Saya ingin melihat keluarga saya. Ingin mengatakan kepada mereka. Bahwa saya baik-baik saja. Lanjut Tiwi. Kalau ingin melihat keluarga, tidak perlu Bunda Ratu keluar dari sini. Cukup dengan ini saja. Ucap Ratu Kencana Wangi. Tiba-tiba di tangan Ratu Kencana Wangi ada sebuah cermin berbentuk centong nasi. Ratu Kencana Wangi mendorong tangannya yang memegang cermin tersebut ke depan Tiwi. Dari cermin itu terlihat tubuh Tiwi yang sedang terbaring di atas ranjang. Di pinggir ranjang berdiri Ustad Danu, Ronald, Tika, dan Budarini. Mereka sedang berusaha mengembalikan Sukma Bunda Ratu. Tapi mereka tidak akan berhasil. Karena Sukma Bunda Ratu telah terkurung di ruangan ini. Ucap Ratu Kencana Wangi sambil menarik tangannya. Tiwi hanya bisa melongo mendengar apa yang disampaikan Ratu Kencana Wangi. Tiwi memanjangkan lehernya, mengintip permukaan cermin. Ingin melihat kembali bayangan yang ada di cermin tersebut. Tiba-tiba cermin itu menghilang. Tiwi kembali menarik lehernya ke posisi semula. Pikirannya mulai bekerja untuk mencari cara biar bisa keluar dari ruangan ini. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Tanya Tiwi kemudian. Kita menunggu waktu yang tepat. Setelah datang waktunya, Mas Ronald akan kita bawa ke sini. Untuk apa? Tanya Tiwi. Setelah Mas Ronald tiba di sini, maka tugas Bunda Ratu lah untuk membucuknya agar mau menikah dengan saya. Ucap Ratu Kencana Wangi menerangkan. Lagi-lagi soal nikah. Batin Tiwi merutuk dengan hati amburadul. Bagaimana kalau Mas Ronald tidak mau? Tanya Tiwi setelah diam sejenak. Untuk menata hatinya. Berarti Sukma Mas Ronald dan Sukma Bunda Ratu akan tetap terkurung di sini untuk selamanya. Senyum kembali lepas dari bibir Ratu Kencana Wangi. Dalam hati, Tiwi langsung berharap agar wanita yang ada di depannya itu tidak kembali tertawa. Tiwi sangat sebal mendengar tawa makhluk tersebut. Gawat, kalau begini caranya. Bisa-bisa Sukma mereka akan terkurung semburuh hidup di sini? Atau Mas Ronald harus ikhlas menerima makhluk ini menjadi istrinya? Pikir Tiwi. Tidak ada jalan lain. Tiwi harus berusaha untuk keluar dari ruangan terkutuk ini. Apakah selama menunggu waktu yang tepat itu saya harus terkurung di ruangan ini? Tanya Tiwi kemudian. Bunda Ratu boleh keluar melihat-lihat keindahan alam yang ada di sekitar sini. Tapi tidak boleh sendiri. Harus ada yang mengawal. Terang Ratu Kencana Wangi. Baiklah, saya bersedia menunggu waktu yang tepat itu. Ucap Tiwi. Nah, ini baru namanya kerjasama yang bagus antara istri tua dan istri muda. Tidak usah terkekeh. Bentak Tiwi yang membuat mulut Ratu Kencana Wangi terkatup. Tiwi tidak mampu menahan kekesalannya. Mendengar ucapan Ratu Kencana Wangi. Enak saja jenitum menyebut istri pertama dan kedua. Icap kabul juga belum. Mana sambil ngomong pakai terkekeh lagi? Maaf Ratu Kencana Wangi. Saya ingin istirahat sejenak. Ijinkan saya tinggal di kamar ini sendiri. Ucap Tiwi kemudian. Tiwi merasa sudah tidak sanggup lagi berhadapan dengan makhluk semenjengkelkan Ratu Kencana Wangi ini. Karena itu dia meminta Ratu Kencana Wangi segeraannya dari hadapannya. Tentu dia meminta dengan cara baik dan sopan. Baiklah kakak Ratu, saya mohon pamit. Jawab Ratu Kencana Wangi. Setelah menjuara sebagai salam penghormatan, Ratu Kencana Wangi berbalik meninggalkan Tiwi. Ketika Ratu Kencana Wangi berada di depan pintu, dengan sendirinya pintu itu terbuka. Begitu pula setelah Ratu Kencana Wangi berada di luar, pintu itu pun kembali tertutup. Setelah pintu tertutup, Ratu Kencana Wangi melakukan gerakan seperti melompat. Tubuhnya pun melayang di udara. Tapi yang aneh, ada perubahan dari wujud Ratu Kencana Wangi. Kepalanya tetap tidak berubah, tapi bagian badan mulai memanjang dan membentuk sosok ular. Akhirnya yang terlihat adalah ular sebesar pohon kelapa, dengan kepala menyerupai kepala manusia. Ular itu melayang di udara dengan kepakan sayap yang tumbuh di kedua sisi tubuh makhluk tersebut. Itulah wujud asli Ratu Kencana Wangi. Tiwi menarik nafas panjang, hatinya sedikit lega setelah Ratu Kencana Wangi pergi dari kamar tersebut. Tiwi membenarkan duduknya dengan menyandarkan punggung pada kepala ranjang dan kedua kaki berselonjor. Terlihat dia sedang memikirkan sesuatu. Sekali lagi Tiwi menarik nafas panjang, kemudian kembali melepaskannya. Kali ini dengan kasar. Mungkin dia ingin membuang segala beban yang menggerogoti otak. Bersama mbusan nafas tersebut. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Tiwi bertanya. Dari semua peristiwa yang dialami, Tiwi menyimpulkan bahwa keluarganya sedang mendapat gengguan dari makhluk kasat mata. Tiwi tidak ingin mempertanyakan kenapa hal ini menimpa keluarganya. Tapi dia lebih sibuk memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa keluar dari situasi seperti ini, secepatnya. Mana mungkin Tiwi akan merelakan dirinya dimadu oleh suaminya. Apalagi calon madunya adalah makhluk dari golongan jin yang kegancenan. Jangankan memiliki madu dari bangsa jin, dari golongan manusia yang soleha pun Tiwi tidak sanggup, walau diembel-embel dengan imbalan surga kelak. Bagi Tiwi, cukup mendapatkan surga lewat amal ibadah yang lain saja. Tak usah dengan mengizinkan suami berpoligami segala. Keimanan Tiwi belumlah setinggi ibu-ibu yang ikhlas mengizinkan suaminya berpoligami. Tiwi masih butuh proses untuk itu. Apalagi Ronald juga belum tentu mau menikahi makhluk aneh tersebut. Namun jika mereka tidak memenuhi tuntutan makhluk itu, maka sukma Tiwi dan suaminya selamanya akan berada di sini. Itu ancaman ratu kencana wangi. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.